Oke selamat siang teman-teman jumpa lagi di TH Kelana hari ini adalah hari yang spesial ini udah beberapa hari ini tuh hujan sangat lebat di beberapa hari kemarin ya ini aku sempetin buat nyolong waktu dan hari ini aku mau review sebuah visual gambarnya dia seperti mantel jas hujan ya dan ini brandnya itu dia dari Rode namanya dia Eva fashion windbreaker kita buka aja nah ini yang sangat mengesankan bagi saya untuk tipe jas hujan minimalis ya ini harganya cukup murah sekali ya ini harga pisaran harga Rp15.000 dan sudah dapat yang model yang seperti ini dan ini tuh itu ganya dari bahan plastik ya tapi plastik enggak seperti yang ada di toko-toko seperti Indomaret ya ya kadang itu kalau ada yang pernah beli apa jas hujan darurat yang ada di toko-toko supermarket yang harga hampir kisaran harga Rp15.000 sampai Rp20.000 yaitu kalau dibandingkan dengan model mantel yang tipe ini ini sangat recommended sekali buat teman-teman jadi pertama gua bacain dulu nama jas hujan poncohut merknya Rode bahan plastik untuk ukuran tinggi 130 atau 180 ya petunjuk penyimpanan disimpan di tempat kering isi kemasan satu Oke daripada penasahan kita coba buka aja ya kadang yang menjadi pro dan kontra warna juga ya teman-teman dan kebetulan aku dapatnya warna item warna favorit saya kalau dari gambarnya sih dia ada speknya beberapa warna ya ada warna putih biru kuning pink hitam sama ungu kita coba buka aja ini plastik ya Nah kayak gini plastik dan sangat besar menurut saya nah kayak gini ya ternyata gede juga guys nah kira-kira kalau bentuknya kayak gini itu cocoknya buat apa aja nah katakanlah buat darurat lah ya katakanlah kita bawa mantel terus ada penumpang-penumpangnya itu enggak pengen pakai mantel bebarengan itu bisa pakai alternatif mantel kayak gini dan ini cukup panjang juga nanti kita coba tes aja sekarang kita lihat dulu dari kejelasan dari dekat ini modelnya itu dari plastik ya dia kelihatan kayak gini kalau plastik yang nggak usah bisa diragukan kalau dari speknya dia tuh windbreaker ya dia bisa menahan tembusan angin kalau yang beredar di pasaran itu ada yang seperti plastik biasa tapi ini pastinya sangat eksklusif sekali ya dan ini modelnya itu sambungan dari tiap pertemuan dia sangat rapi sekali guys seperti ada itu ya ada model setrikaan nah kayak gini dia di persendian lengan kayak gini nah buat yang poncho itu yang bagian sini oke ya kita coba praktekin aja oho 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 so jadi kita udah nyoba ternyata kalau dipakai dengan spek orang dewasa ini kalau spek tinggi badan saya itu 168 dengan postur tubuh sedang nggak gemuk-gemuk amat ya ternyata ponco eva ini sangat gede sekali ya guys nah ini setelah testimona setelah aku pakai ya barisan dan ternyata setelah dipakai itu sangat hangat sekali ya di dalam mantel ini dan kalau kita lihat dari dekat itu dia sambungannya itu rapi banget rapi banget nah jadi muncul beberapa pertanyaan Bang kira-kira kalau ini dipakai buat berkendara buat mantel utama masuk enggak Nah kalau aku testimonial sendiri ya memberikan untuk harga pisaran Rp15.000 kalau dibuat mantel buat mantel utama itu kurang begitu recommended ya apalagi kalau berkendara dalam jangka durasi waktu yang lama jadi lebih baik kalau berkendara yang durasinya agak lama itu teman-teman beli aja yang agak tebel karena biasanya mantel berkendara saat hujan dengan durasi yang lama itu biasanya ada efek tempun juga nah mantel kayak gini tuh cocoknya buat backup aja backup misalkan anak sekolah pulang sekolah nggak bawa payung itu bisa bawa seperti ini itu bisa dan sangat ringan sekali nah terus kalau buat mancing ini buat mancing juga cocok juga tapi hati-hati ya karena kalau medan di mancing itu biasanya yang namanya bahan plastik karena mantel ini banyak dari dari plastik ya dari plastik pastinya ada sisi minusnya dia rawan sekali sobek atau rawan sekali berlubang misalkan saat kita memancing terus kita bawa rokok tiba-tiba langsung kesonyok ya itu bisa bolong nah jadi buat testimonialnya kayak gitu aja dan sangat worth it banget kalau menurut saya ya daripada kita harus beli yang harga 15ribuan dan banyak plastik itu lebih baik pilih mantel yang seperti ini ini banyak rapi banget ya Nah kalau kita ngelipat tinggal di lipat aja seperti ini Oh ya udah tambah sedikit setelah penggunaan bila kiranya teman-teman mantelnya terbasah jangan lupa dikeringkan dulu sebelum dimasukkan ya karena biasanya itu bisa berjamur juga atau bau ya setelah kering baru bisa kita masukkan ke kembali di dalam kemasan atau di dalam jok kendaraan nah jadi buat review dari mantel Eva dari brandednya Rode untuk kode ty876 sangat memuaskan sekali mantap ini buat backup backup dan terima kasih telah menyaksikan semoga bisa menginspirasi sebelum berbelanja jangan lupa like comment dan subscribe karena subscribe itu gratis Terima kasih dari saya ya Tieta Tiana mantap Hai